Intro Gak usah sombani sedepan gue ya Gue udah tau semuanya Dasar ular berbisa Salah tau aja ya Lo gak akan bisa lepas dari gue Don Kalo perlu ke ujung dunia pun Gue akan kejar lo terus Kenapa polisi belum menangkap kamu Padahal kata penjahat itu Kamu adalah dalang pembunuhan Dari Vera dan Indra Tante tau dari mana Kenapa Dona belum ditahan juga Adakah jelas-jelas dia yang bunuh Vera Iya lo bener Dan satu hal yang gue pelajarin Kita gak boleh anggap remeh Atau anggap enteng Apapun atau siapapun juga Mana Ananda Tenang dulu Ananda ada sama gue kok Sekarang gue mau lu keluar tanpa sepengetahuan Eki Gue nunggu lo di luar di dalam mobil sama Ananda Sebetulnya Sebetulnya Tadi polisi yang menelpon saya Dan mereka bilang Kalau ibu Dewi Mungkin Otak dari pembunuhan yang terjadi pada Vera dan Indra Makanya Kalau kakak bilang Kamu harus menurut Putih Kamu si bandel Makanya Kamu kakak hukum Nek Kalo gara kamu juga Indra jadi kena hukuman sama kakak Hehehe Munya si bandel Kamu nurut sama kakak Hehehe Kamu si Hehehe Hehehe Kakak bilang jangan bandel Kamu bandel Hehehe Kamu si Hehehe 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 Terima kasih. Tak ada sangka awal berjumpa, tak ada sedikit perasaan sejalan waktu berlaku, hati ini selalu sebut namamu. Cinta memang gila, bayang wajahmu tiada terlewati, aku tak mampu lagi untuk memohong pada hidupku ini. Masih juga aku bertahan, menutupi hasrat rindu hatinya. Kadang ku ingin menyapamu, hanya ingin sebut namamu. Cinta memang gila, bayang wajahmu tiada terlewati, aku tak mampu lagi untuk memohong pada hidupku ini. Cinta memang gila, bayang wajahmu tiada terlewati, aku tak mampu lagi untuk memohong pada hidupku ini. Cinta memang gila, bayang wajahmu. Ibu Dewi, Ibu Dewi mau kemana? Saya mau pulang, udah sore. Jangan pulang dulu dong, Bu. Kita kan belum ngomong-ngomong. Ngobrol-ngobrolnya nanti aja deh, saya bener-bener harus pulang. Ibu Dewi boleh pergi, kalau saya izinkan pergi. Kamu jangan main-main, saya hanya ingin pulang. Kenapa Ibu Dewi ingin cepat-cepat pulang? Tadi saya lihat, kayaknya Ibu lagi santai-santai aja tuh. Ada apa? Nggak ada apa-apa, saya hanya ingin pulang dan... Karena Ibu Dewi tadi mendengarkan saya ngomong sendirian di kamar, Kak? Kenapa? Takut ya? Enggak, enggak saya nggak mendengar apa-apa kok. Kalau tidak mendengarkan apa-apa, kenapa Ibu mesti takut? Saya, saya... Tentunya sekarang Ibu sudah tahu bahwa sayalah dalang dari pembunuhan Vera dan Indra. Ibu pasti mau tahu kenapa. Saya mengerti. Mungkin Mbak Amara melakukan hal itu punya alasan yang kuat. Saya tidak mau ikut campur. Saya hanya ingin pulang. Itu saja. Sayang sekali, Ibu telah mengetahui terlalu banyak. Dan bagaimana mungkin saya membiarkan Ibu pergi dari sini? Maksud kamu? Tidak diangkat, Pak. Kita harus ke mana dong, Pak? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita datang ke rumah Amara secepat mungkin. Kami harap Amara tidak dalam bahaya. Dewi? Apa Ibu Dewi tidak ingin tahu kenapa saya menginginkan Vera mati? Saya, saya hanya ingin pergi dari sini. Biarkan saya pergi. Saya tidak mau tahu urusan Mbak Amara. Saya tidak mau ikut campur dalam... Tidak! Vera terlalu keras kepala. Saya sudah mengorbankan begitu banyak hidup saya untuk membesarkan dia. Merawat dia. Menjadikan dia gadis yang baik. Tapi, dia malah melawan saya. Pertama, dia terpengaruh oleh kamu. Tapi saya berhasil merebutnya kembali dari kamu. Tapi, kemudian, Roy datang. Saya berusaha untuk menahannya. Saya memintanya untuk terus kembali pada saya. Tapi, dia malah melawan saya. Tapi, dia malah memilih jatuh cinta pada Roy. Dia tidak peduli pada semua cinta yang telah saya berikan seumur hidup saya. Dia tidak peduli! Amara, Amara, biarkah saya pergi. Saya tidak mau ikut campur masalah kamu. Biarkah saya pergi dari sini, Amara. Ibu Dewi. Itulah masalah yang sebetulnya terjadi dengan Vera. Vera tidak pernah sadar... Betapa saya sangat mencintainya. Sangat menyayanginya. Aduh! Dia pikir... Setelah dia dewasa... Dia bisa saja meninggalkan saya. Pergi begitu saja. Enak saja. Ibu Dewi, jangan lari dong. Dengar ya, Bu. Kalau Ibu Dewi mau menuruti kata-kata saya, saya berjanji tidak akan menyakiti Ibu. Tapi kalau Ibu menolak, ya... apa boleh buat? Tidak ada jawaban, kita dobrak saja. Tidak ada! Tidak ada! Lepaskan besok! Bukan saya, Pak! Wanita gila ini, Pak! Yang akan membunuh kita semua, Pak! Bukan saya! Cepat! Perogadinya! Bukan saya, Pak! Bukan saya! Bukan saya penyahatnya, Pak! Bukan saya yang bunuh! Diam! Mbak, Mbak jangan takut. Mbak sudah aman. Memang sudah lama kita mencurigai Dewi. Untung kami datang tepat waktu. Makasih, ya, Roy. Saya tidak bersalah, Pak! Wanita gila ini, Pak, yang bersalah! Dia yang membunuh! Dia akan membunuh kita semua, Pak! Bukan saya, bukan! Lepaskan! Lepaskan! Cepat, Bapak Diyam! Tidak! Saya tidak bersalah, Pak! Lepaskan! Lepaskan! Saya tidak bersalah, Pak! Lepaskan! Roy, terima kasih, ya, Roy. Tenang, Mbak. Jangan takut. Mbak lain kali hati-hati. Jangan terlalu cepat percaya sama orang. Kalau ada apa-apa, Mbak jangan segan-segan telepon saya, ya. Terima kasih, ya, Roy. Terima kasih, ya, Pak. Sama-sama. Ya, Pak. Kami temukan ini di rumah, Ibu. Apakah Anda bisa jelaskan semua ini? Ini memang milik saya, Pak. Tapi ini masa lalu saya. Tidak ada hubungannya dengan Vera. Masa lalu saya memang sangat suram, Pak. Saya mengganti nama saya. Saya merusak semua orang. Tapi demi Anissa, saya tidak membunuh Vera, Pak. Dewi saat mencintai Anissa. Dia tidak mungkin akan bersumpah atas nama anaknya. Dan kalau tidak benar, Anda tidak beres, nih. Baik. Kalau saja kami mempercaya kata-kata Anda. Saya berkata benar, Pak. Saya tidak bohong. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak boleh periksa tabungan saya, Pak. Tabungan saya sebagian saya sudah sumbangkan ke pakir miskin. Saya ingin berubah, Pak. Saya sudah tobat. Demi Anissa, saya tidak membunuh Vera dan Indra, Pak. Tidak. Dan dengan begitu, Anda berharap kami percaya begitu saja. Kalau Anda sudah berubah. Baiklah, kalau memang bukan Anda yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Vera dan Indra. Lalu siapa? Amara, Pak. Amara yang membunuh mereka, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak silakan datang ke rumahnya. Bapak lihat di kamar tamu. Ada mayat pembantunya, Pak. Terima kasih. Bapak tidak mencari dari semua ini. Bagus deh. Dewi itu memang jahat. Ini yang namanya karma. Ya pantes dapetin semua ini. Roy, lo dengerin gue gak sih? Eh. Kayaknya udah gak beres nih. Maksud lo? Yang gue lihat, Dewi kayaknya udah berubah. Oh my God. Roy, please deh. Jangan bilang kalau lo udah mulai percaya sama dia. Dewi itu licik, Roy. Semua orang juga tahu. Tapi dia kayaknya sekarang beda, Don. Sejak Andisa meninggal. Kayaknya dia udah gak kayak dulu lagi. Jadi lo bisa lupain gitu aja gimana dia ngerjain lo dulu? Lo bisa lupain semua dosa-dosa dia ke lo. Gitu. Gimana sih caranya lo bisa percaya gitu aja ke dia? Don, lo juga pernah nganatin gue kan? Kerjain gue. Kalau gue gak bisa percaya sama Dewi, kenapa gue harus percaya sama lo? Tidak. Hai, Roy. Tumben. Ada apa? Saya perlu bicara empat mata sama mbak. Kalau gitu, kita bicara di dalam aja ya. Sambil saya bikinin minum buat kamu. Kamu pasti aus, kan? Makasih, mbak. Diminum dulu ya, Roy. Baik, mbak. Bangasih, mbak. Saya yakin dengan karakter Ibu Dewi yang saya kenal pasti dia udah jelek-jelekin saya. Iya kan? Iya juga sih, mbak. Loh, mbak. Foto-foto Vera yang di meja itu udah gak ada. Terus yang di lemari-lemari itu juga kemana, mbak? Saya simpen di lemari semuanya, Roy. Saya gak sanggup ngeliatnya. Iya sih, mbak. Pasti sangat berat buat mbak kalau foto-foto itu masih ada di situ. Vera sangat berat banget buat mbak ya. Menurut mbak, Dewi bersalah gak sih? Apa maksud kamu, Roy? Tentu aja dia bersalah. Mbak, jangan marah dulu. Di kantor polisi tadi, justru Dewi bilang mbak yang bersalah, bukan dia. Dasar perempuan gila. Masa dinuduh saya? Sorry, Roy. Saya udah ada janji sama klien, jadi saya harus pergi sekarang. Oh, baik, mbak. Maaf, saya ganggu. Lain kali, saya akan main-main ke sini lagi ya, mbak? Eh, mbak, Bimina mana, mbak? Gak keliatan dari tadi. Eh, Bimina pulang kampung. Orang tuanya lagi sakit. Bukannya orang tuanya udah meninggal? Tapi ini bukan orang tua aslinya. Tapi orang tua angkatnya yang udah ngasuhnya sejak kecil. Oh. Eh, tapi sorry ya, Roy. Saya harus pergi sekarang karena saya udah terlambat. Oh, iya, mbak. Sorry, 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 mbak. Lain kali saya akan memiksinya lagi ya, mbak ya? Masih. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti Dewi. Jadi sekarang lo percaya sama Dewi? Iya. Gue tadi udah ngomong sama Dewi. Dan lo bener. Dia udah berubah banget sekarang. Roy. Gue tau gue gak pantas dapetin lo. Tapi kalo lo bisa ngelupain semua kesalahan gue di masa lalu. Gue bakalan terima kasih dong. Don. Ini bukan saatnya untuk... Roy, please. Bantu gue untuk jadi orang yang lebih baik. Gue gak bakalan bisa berubah total kalo lo gak bantuin gue. Ton. Yang penting lo tuh tau lo salah. Dan gak akan ngulangin ini lagi. Jadi lo maafin gue? Iya, iya yuk. Masukkan aja. Mbak, kita mau kemana sih? Udah lebih dari satu jam loh kita di mobil. Kok belum sampe-sampe? Sebentar lagi juga nyampe, Conan. Kenapa? Kamu gak percaya sama saya? Enggak. Ya percayalah mbak. Cuma saya khawatir aja sama Roy. Mbak. Mbak gak apa-apa kan? Enggak. Saya gak apa-apa kok. Mbak bener gak apa-apa. Kok mbak Mara keliatannya tegang banget sih? Lo tuh jurorot banget sih. Udah gue bilang gue gak apa-apa. Ngerti gak sih lo? Mbak, gimana Pak? Ada kabar baru tentang Amara? Belum, Roy. Amara seakan hilang di telan bumi. Tidak ada yang mengetahui keperadaannya saat ini. Masa sih badan segede gitu bisa hilang itu aja? Roy, tenang Roy. Gak ada gunanya marah-marah di sini. Pak, makasih saya diperkenankan ketemu dengan Dewi. Silahkan. Masih. Roy, gue ikut. Dia betul-betul sakit jiwa, Roy. Dia ketawa-ketawa sendirian seperti orang gila di depan fotonya Vera. Amara itu marah karena Vera tidak mau nurut sama dia. Dia malah mengira Vera lebih mencintai kamu daripada dirinya, Roy. Itulah sebabnya sampai dia membunuh Vera. Mbak, kenapa kita berhenti di sini sih? Wah, gue bilang dia diam, ngerti gak sih dong? Kenapa mbak seperti ini sih? Mbak, ini ada apa sih, mas? Sebenarnya? Hei. Masih ingat nama saya? Bueno. Ya. amment, unfortunately. Perluan saja. Ya. Ya. Tari. Terima kasih telah menonton. Halo? Roy. Ini Amara. Mbak Mara? Mbak Mara sekarang di mana? Mungkin kamu sudah tahu. Kalau saya lah otak dari pembunuhan ini. Sayangnya kamu sedikit terlambat. Ananda ada bersama dengan saya saat ini. Apa? Asal kamu tahu aja. Nyawa Ananda ada di tangan saya. Jadi kalau kamu masih peduli dengan nyawa gadis ini, sebaiknya kamu jangan macam-macam dengan saya. Jelas. Amara menandandai. Mungkin saya bisa menolong kalian. Tapi saya harus keluar dari sini. Mana kotaknya? Ibu yakin nih? Cerewat, gue sama yang tanya. Sini. Mbak. Hanya dengan cara ini, anak tolol ini bisa menurut. Pegang dia. Tolong! 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 Kalau dia masih juga bikin masalah Ada satu cara untuk menenangkannya Kita harus bawa dia ke Pajarot Tapi kalau gadis ini kita serahkan ke dia Dia akan Bawa lo Lo gak sebaik cerewet deh Ikutin aja perintah gue Ngerti? Baik Terima kasih ya pak Terima kasih Terima kasih banyak ya Don Kalau bukan karena kamu sama papa kamu Mungkin saya akan lebih lama ditahan disini Gak apa-apa cantik Kita harus cari cara untuk menyelamatkan Ananda Tapi kita harus tahu dimana Ananda berada Sebenernya Dari caller ID nya dia kita bisa ngelacak dia ada dimana Coba deh lo kasih nomor telponnya ke gue Biar ntar gue suruh bokap gue ngubungin temennya yang bisa ngelacak dimana alamatnya Emang bisa? Ya bisa lah selama dia nelfonnya dari line telpon biasa Pasti bisa ngelacak Kalau gak sih ya gue gak tahu Butuh berapa lama untuk bisa ngelacak dia? Emm gak tahu deh Ntar kalau udah ada kabar atau udah ada hasilnya Ntar mendingan gue kabarin Oke deh thanks banget Yep Yep Ah 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 Gue minta lo buat ngejaga dia Itu aja Mergin Mergin Mari Udah Ah Uh 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 AAAAAAHHHHH! Iya, Pa. Pa, HP Dona bunyi. Ntar, Dona sampein deh, Roy. Nanti telpon lagi ya. Halo, ini Amara. Kenapa? Kaget. Gak usah belagu gitu deh lo. Serasa di atas angin ya? Ntar lagi juga kita tangkep kok lo. Biar ngebusuk deh lo di penjara. Ya ampun, Dona. Saya gak nyangka kalau kamu bisa segalak ini. Tenang aja, Nona Manis. Saya telpon kamu, justru saya ingin menolong kamu. Nolong gue. Saya tahu betapa kamu menginginkan Roy sejak lama. Iya kan? Coba kamu pikir, kalau Ananda selalu bersama dengan Roy, gimana kamu bisa mendapatkan Roy? Kalau kamu mau membantu saya, saya akan membantu kamu untuk mendapatkan Roy. Gimana? Suju? Pikirkan baik-baik soal ini. Besok saya akan telfon kamu lagi. Oke? Ketika kamu sudah muda. Tidak. 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 iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, lain kali jangan nelfon dari telfon lain-lain ya. Telfon aja dari HP. Kalau perlu, ganti nomor telfon HP lo yang baru. Supaya gue gak bisa ngelacak lo. Oke, thanks. Nanti gue akan telfon lo lagi pake nomor HP gue yang baru. Cepat bawa perempuan itu ke dalam mobil. Kita harus pergi sekarang. Loh, ada apa ya ini? Tempat ini sudah ketahuan. Tapi kok bisa? Udah cepat, jangan cerewet. Kasih dia suntikan lagi biar dia gak rewel. Cepat! Baik, Bu. Lo kenapa, Don? Enggak, enggak apa-apa kok. Enggak, kayaknya muka lo tegang banget. Enggak, cuma khawatir aja sama Ananda. Wah, ini kata-kata top nih. Siapa nih yang ngarang? Keren, top juga. Ini kok bangun-bangun ini? Gimana? Wah, gila tuh anak, kemana sih? Halo? Itu gak ada pindah lagi. Pan? Oh, di mana? Apa? Macet? Di mana? Yaudah, lo buruan ya ke sini ya. Ini anak semuanya udah di sini. Ya? Yaudah, gue tungguin ya. Amat anak semua kan? Yaudah, cepetan ya. Eh, Pe, Pe. Gue mau lihat dong. Sini dulu, gue mau lihat. Di sini. Ya mau apa lagi sih ini? Eh, kesih, jalan-jalan mobilnya. Sini dulu. Lanjut, 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 lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, 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 lanjut. Halo, Amar. Saya serahkan gadis ini sepenuhnya pada anda. Eh, terserah anda mau apa-apa saja. Yang pasti jangan pernah lepas dari penglihatan anda. Terima kasih, Amanda. Gadis cantik dia. Pasti akan membuat laki-laki semua di sini bahagia. Tapi pastikan jangan sampai ada orang lain yang tidak anda kenal melihat gadis itu. Tenang saja, Amar. Kamu seperti baru kenal saya saja. Hah? Terima kasih, Pak. Ayo. Sekarang, kalian bawa gadis itu ke kamar saya. Oke. Gak ada, Don. Nanda gak ada. Ya, tapi seharusnya mereka ada di sini. Dari nomor teleponnya tuh mereka harusnya di sini. Tapi dia gak ada. Nanda gak ada. Roy, tenang dong, Roy. Tenang. Gue gak bisa tenang. Nanda dalam bahaya. Gue juga tahu Nanda gak ada. Tapi kalau lu kayak gini terus, kita gak bakalan bisa nemuin dia. Kita pasti bisa nemuin dia. Iya, tapi di mana dia sekarang? Hah? Di mana? Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.